Halo semuanya, para pecinta G-Shock di seluruh Indonesia kembali lagi di channel jam tangan original. Nah, kali ini kita akan membandingkan seri jam tangan sport, yaitu seri JBA-900 versus GBB-200. Nah, untuk kedua jam tangan ini manakah yang lebih worth it? Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dari segi bentuk, kedua jam tangan ini memang sangat berbeda. Tetapi, kedua jam tangan ini sangat menarik perhatian bagi para pecinta jam tangan, terutama jam tangan sport. Maka dari itu, kita akan bandingkan mana yang lebih worth it, GBB-200 ataupun GBA-900. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, dari diameter, GBA-900 memiliki diameter 48,9 mm dengan ketebalan 16,6 mm. Sedangkan GBB-200 memiliki diameter yang lebih kecil dan juga ketebalan yang lebih tipis. Yaitu dengan 45,9 mm dengan ketebalan 15,6 mm. Nah, dari bobotnya, kedua jam tangan ini juga sangat berbeda. Untuk GBA-900 memiliki bobot 61 gram. Sedangkan GBB-200 memiliki bobot 58 gram. Nah, selanjutnya kita lihat dari segi bahannya dulu. Kedua jam tangan ini terbuat dari bahan yang sama, yaitu plastik resin. Dan juga tali jam tangannya juga terbuat dari karet resin. Jadi, kedua jam tangan ini terbuat dari bahan yang sama, ya. Nah, kedua jam tangan ini juga memiliki spesifikasi dasar yang sama, yaitu tahan guncangan atau shock resist, tahan air 200 meter atau water resist, dan masa pakai baterai perkiraan 2 tahun. Selanjutnya, saya akan tunjukkan fitur-fitur dari kedua jam tangan ini. Agar tidak menunjukkan kalian, kita akan sebutkan satu-satu fitur dari masing-masing jam tangan ini. Oke, kita langsung saja masuk ke fiturnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang spesifikasi GBB-900, yaitu wartime atau waktu dunia, stopwatch, 5 alarm harian, mobile link atau automatic connection, step tracker, auto double LED light, super illuminator, dan juga format waktu bisa dirubah dari 12 ke 24 jam. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kedua jam tangan ini memiliki fitur koneksivitas aplikasi dengan sambungan otomatis. Menyambungkan lewat mid-kabel menggunakan bluetooth, menggunakan aplikasi G-Shock Move. Nah, itu tadi adalah perbandingan dari GBB-200 dan GBA-900. Manakah yang lebih worth it? Kalau untuk saya, saya memilih GBB-200 untuk saya pakai, karena diameternya yang kecil dan juga ketebalannya yang sangat tipis. Nah, jika kalian tetap memilih untuk memakai GBA-900, juga tidak masalah karena tetap keren untuk dibakai dan juga worth it juga untuk dikenakan. Oke, sekian perbandingan jam tangan dari GBB-200 dan GBA-900. Jika kalian tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung ke store kami di Jalan Indragiri, Surabaya, atau Jalan Gereja Ayam, Jakarta. Jika kalian berada di luar kota tersebut, bisa langsung kunjungi marketplace kami di Tokopedia, yaitu Grosser G-Shock, Shopee The Watch Galeria, BliBli The Watch Galeria, dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya hanya di channel jam tangan original. Terima kasih telah menonton!